Intro Untuk lebih jelasnya silahkan tanya dengan Pak Direktur Krim Um dan Pak Gepit Humas Ya, oke berhasil Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Andres Fili MSI menggelar jumpa pes hasil operasi Musi 3C 2019, Rabu 14 Agustus 2019 Dalam pes rilisnya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Andres Fili mengatakan sebagai Kapolda, ia tidak akan memberikan ruang gerak kepada para pelaku kejahatan Dan ia mengatakan, dari hasil operasi Musi 3C 2019 pihaknya berhasil mengungkap 23 kasus perkara tindak kejahatan yang berada di wilayah Sumatera Selatan khususnya dari 97 kejahatan baik itu pencurian dengan kekerasan maupun kejahatan terhadap masyarakat Dan dari operasi tersebut polisi berhasil mengamankan 9 pucuk senjata api rakitar naras pendek 15 bilah senjata tajam dan 15 unit sepeda motor serta mengamankan 52 orang tersangka Selanjutnya, Kapolda Sumatera Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tertipu dengan modus baru para pelaku kejahatan yaitu melalui Facebook dan media sosial lainnya Sebagai mana saya janjikan itu 23 pelaku curah sudah kita berhasil kita tangkap dan 1 orang meninggal dunia Kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan, begal, rampok dan lain-lain Dan ia meminta kepada jajarannya untuk menindak tegas setiap pelaku kejahatan bila perlu tembak di tempat Dari Palembang, Sumatera Selatan Mulyadi melaporkan untuk 2DTP Indonesia Saya, Sirin E. Bendi Kepala SMA Negeri 1 Tulang Mawak Tengah Keputatan Tulang Mawarak Ucapkan Degahayu Kemerintahan Republik Indonesia yang ke-74 Semoga Indonesia semakin jaya Mertekan Kami, Kepiro Tudai TV Indonesia Kabupaten Wai Kanan mengucapkan Degahayu Republik Indonesia yang ke-74 Mertekan Jalan Perihaya Pada olsun Jalan Perihaya Kepala Sampai Kepala Sampai Jalan Perihaya